Hai guys jumpa lagi bersama saya dari bengkel bian body kit nah kita baru kelar lagi untuk mobil Lexus RX ini versi yang 2013 tipe 350 tapi versi yang Hongkong punya nih nah mobil ini sudah basicnya yang export dan ini sudah kita upgrade menjadi versi tahun 2016 nah sebelum saya menjelaskan lebih detail dan saya menjelaskan kira-kira perubahannya seperti apa baiknya teman-teman lihat keseruan untuk progress pengerjaannya jadi kalau usahakan teman-teman yang ada di luar kota yang jauh untuk mendatangkan mobilnya ke sini nah ini sebenarnya pemasangannya bisa teman-teman dan pasang di tempat kalian masing-masing nah makanya ikuti terus jangan kemana-mana saksikan untuk video ini dan jangan lupa di subscribe terlebih dahulu guys selamat menikmati Nah guys mobil ini tipe Hongkong kira-kira apa sih perbedaannya dari versi yang Hongkong dengan versi yang Jepang nah yang pertama adalah untuk versi yang Hongkong dia memiliki ada bagian model rufnya seperti ini tetapi kalau untuk versi yang aslinya Jepang itu tidak ada dia polos untuk di bagian eksterior dan selain itu juga dia kalau yang Hongkong punya dia hanya sunroof doang kalau misalkan untuk versi yang Jepang dia full panoramik kita juga pernah ngerjain yang bener-bener versinya yang versi asli Jepang tadi teman-teman sudah melihat juga untuk cuplikan pengerjaan jadi untuk pengupgradean mobil ini ini semua pemasangannya plug and play tidak ada melakukan perusakan bodi sama sekali jadi bener-bener hasilnya itu presisi yang pasti menjadi daya tarik kemewahan nah kira-kira ciri-ciri kemewahannya apa sih nah yang pertama adalah kita lihat di bagian sini kemarin kita memang banyak juga untuk progres pengerjaan seperti ini tetapi dia menggunakan versi lampu yang standarnya nah saat ini kita sudah memiliki untuk lampu yang tipe tertingginya versi yang high-spec nya yaitu seperti ini nah itu versi yang high-spec 3 Pro G dan pada saat mobil standby menyala ini dia ada lampu DRL nya pada saat kita mengaktifkan lampu senja dia akan redup sedikit nah jadi dia akan redup sedikit nih saya akan tunjukkan kepada teman-teman jadi dia akan redup sedikit untuk nah ya jadi memang semua untuk versi mobil-mobil sekarang itu pastinya kalau yang sudah ada DRL dia pasti akan redup sedikit sedikit jadi melambangkan bahwa mobil ini keadaan lampu senja menyala selain itu juga dia memiliki 3 Pro G ada lampu dua high beam eh sorry low beam dan juga yang satu high beam nah untuk bumper kita menggunakan versi yang tahun 2016 karena kebetulan si pemiliknya suka dengan model seperti ini lebih simple lebih enak aja karena kembali lagi selera itu pilihan kalian semua Nah untuk fog lamp kita tinggal memindahkan fog lamp yang lama ke bumper yang baru dan untuk selain itu juga fungsi-fungsi lainnya seperti sensor-sensor itu juga tetap aktif nah mobil ini masalahnya kemarin itu untuk bagian wazer headlamp nya ini juga udah nggak fungsi karena untuk di bagian dalamnya itu sudah dipermanenin sama ditutup pokoknya mungkin ada kendala yang mungkin bocor atau apa Nah jadi memang sudah nggak ada dalamnya jadi otomatis kita ngeaktifin ya kalau sebenarnya bisa diaktifin kalau misalkan teman-teman yang masih aktif karena kita harus melakukan modifikasi itu kembali seperti semula dan kembali seperti originalnya untuk di bagian sen ini yang lebih menariknya yang kita suka itu adalah biasanya sudah running guys ataupun saatnya sudah jalan ataupun biasa juga disebut sekwintal ataupun sekwintal nah ini saya akan menunjukkan juga kepada teman-teman untuk lampunya ini kondisi pada saat lampu menyala Nah ya jadi dan selain itu juga untuk lampu yang high beamnya seperti ini Hai terang banget guys jadi semakin dulu dan ini saya hidup ini seperti teman-teman bisa lihat dan ini pada saat lampu sensor jalanin Hazard nya nah Hai mewah bener memang model seperti ini jadi ah demen saya dengan lampu seperti ini ini Hai Hex yang Hexpak punya jadi teman-teman tunggu apa lagi langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi kontak langsung ke tim marketing kita yang ingin melakukan pengupgradean mobil Lexus seperti ini ya Nah selain itu juga yang kita pakai ini tuh di bagian logo emblem nah karena ini versi yang mobil bawaannya sudah export yang eh Hai keluaran faceliftnya jadi dia modelnya seperti ini nih jadi kayak model alpat sebetulnya kalau yang versi yang sebelumnya yang 2010 2011 dia di bagian sininya kayak ada modal jaring-jaring tapi kalau yang ini enggak ngekepsi model seperti ini jadi teman-teman kalau untuk bagian emblem grill logo itu menggunakan generasi yang lamanya tinggal kita pindahin Oke ini penampilan depannya lalu kita akan lanjut guys di bagian belakangnya yuk untuk di bagian belakang ini kita ada melakukan perubahan perubahannya adalah di bagian stop lamp dan juga bumper tetapi untuk generasi mobil ini yang kita upgrade konsep bumpernya kita menggunakan versi yang tahun 2020 nya nah jadinya seperti ini guys lebih sport lagi karena dia ada ornamen kruman yang benar-benar melintang selain itu juga ada mata kucing seperti ini ataupun biasa disebut juga reflektor dan dia ada diffusernya lebih sport karena dengan versi yang tahun 2016 dia tidak ada diffuser seperti ini hanya model yang seperti ini dia ada diffusernya ada 12345 dan kita pandukan warna hitam doff jadi kita tidak cat berwarna warna bodi mobilnya ataupun warna hitam solid karena untuk bagian-bagian bawah ini memang lebih galak itu harus berwarna hitam doff ya selain itu juga ini stop lamp kita ganti itu harus dan wajib supaya apa teman-teman juga menyesuaikan di bagian karakter sen lampu depan jadi ini sudah jalan sudah berada running lalu disini ada lampu welcome-nya pada saat nyala nah saya akan tunjukin kepada teman-teman untuk pada saat nyalanya ya Hai nah ini kondisi mati ya jadi saya akan tunjukin nah jadi ini bisa dikatakan welcome to new stop lamp hahaha nah jadi memang saya suka sih dengan set set gitu memang itu lebih menarik aja kalau misalkan teman-teman markir di mall di basement ya itu kan gelap pada saat kita hidupin mobil ini sehingga ini saya jamin akan menjadikan daya tarik ke orang-orang sekitar sana deh pasti ih gila ini stop lampnya keren banget ya untuk menggunakan seperti ini lalu dia juga ada setnya sama ya yang tadi saya jelaskan lalu ada lampu mundur jadi ini fungsinya sudah full LED ataupun LED sama aja lah ya jadi pengupgradean seperti ini teman-teman wajib diganti total dari depan bumper headlamp saya rekomendasikan teman-teman menggantikan dengan versi yang 3 pro G lalu untuk di bagian stop lamp menggunakan stop lamp seperti ini ya lalu dipandu juga di bagian bumper nah ini bumper kita lebih masukin yang model seperti ini karena ini lebih sportnya lebih lebih garang lagi karena model seperti ini fleksibel teman-teman bisa dipandukan dengan versi yang tahun 2021 itu juga banyak juga tinggal cari aja lah di channel kita itu juga pernah kita ngerjain ataupun dengan versi yang tahun 2016 seperti ini dua karakter bumper itu memiliki karisma yang berbeda lebih kalem mana lebih sport mana gitu dan yang pasti kedua model tersebut sama-sama yang generasi F sport dan seperti ini perubahannya pergantiannya dijamin kalau bengkel dari kami ini hasil pengerjaannya rapi presisi dan yang pasti kita akan menunjukkan cara kerjanya itu pemasangannya seperti apa jadi teman-teman tahu juga kalau untuk melakukan pembongkaran pemasangan itu seperti apa dan untuk lampu ini semua dia soket bayi soket khususnya untuk lampu baik depan dan belakang semua tinggal pasang-pasang aja dan hasilnya sudah rapi maksimal seperti mobil Lexus RX 350 ini Oke ditunggu apa lagi langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi langsung kontak ke tim kami nanti yang ingin bertanya-tanya tentang estimasi harga berapa duit dan kalau untuk estimasi waktu pengerjanya kurang lebih sekitar satu minggulah kita kembali lagi dari kuota pengerjaan di bengkel kita seramainya seperti apa nanti tinggal hubungi aja langsung bookingnya cepetan guys Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa nanti disaksikan juga untuk versi yang hasil pengerjaannya dan juga hasil perbandingannya kira-kira generasi setelah melakukan pengangguran itu seperti apa Oke selalu kenyataan guys dan ditunggu juga untuk next projectnya bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati